Season 7, Pengucilan Memang benar bahwa Yeyuan bersembunyi dari semua orang. Namun, dia benar-benar dalam pengasingan tertutup. Karena budidaya esensi tingkat keempat kiri lamnya telah dikonsolidasikan, dia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Energi esensi Yeyuan benar-benar habis dalam memurnikan pil obat TR2. Itu memang beban yang luar biasa di tubuhnya. Saat ini, Yeyuan sedang memulihkan energi esensi yang habis untuk menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Setelah itu, ia berencana untuk mengambil pil esensi ki tingkat Transcendent untuk terobosan ke tingkat esensi ki tingkat ke-6 dalam satu pukulan. Tentu saja, jumlah waktu yang diperlukan untuk menerobos ke esensi tingkat ke-6 kiri lam tidak dapat dibandingkan dengan saat itu dari alam tingkat esensi ki pertama ke esensi tingkat ke-3 kiri lam. Tahap kedua dari esensi ki rilem Setiap kali bidang kultivasi seseorang meningkat, energi esensi yang dibutuhkan juga meningkat dalam jumlah besar. Meskipun Yeyuan memiliki esensi ki pil yang cukup, dia masih membutuhkan waktu untuk mencernanya. Selain itu, apa yang dialati adalah spirit bristle 9 yang divine art, jadi energi esensi yang dikeluarkan beberapa kali dari rata-rata orang. Namun, Yeyuan tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu. Dia akan berada di pengasingan tertutup selama beberapa hari pertama untuk membiarkan orang-orang sibuk dan meninggalkannya sendirian. Jiang Yunhe tentu sangat sibuk. Setelah gagal bertemu Yeyuan, dia meninggalkan Akademi dan Wu. Pada kenyataannya, Jiang Yunhe selalu sibuk. Dia sebenarnya menghabiskan sangat sedikit waktu di Akademi. Tidak ada yang tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kebetulan kembali di Akademi beberapa hari ini dan mengetahui bahwa bintang baru yang mempesona itu naik dalam waktu sebulan. Namun, Yeyuan membutuhkan waktu untuk tumbuh tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Setelah semua, dia hanya di tingkat keempat esensi ki rilem. Selama Yeyuan berada di Akademi dan Wu, Jiang Yunhe tidak perlu khawatir tentang kejeniusan ini melarikan diri. Karena Yeyuan memilih Akademi dan Wu, tidak mungkin bagi Wu Daofeng untuk datang ke Akademi dan Wu secara pribadi untuk memburu orang. Setelah berhasil melalui kejutan awal dan memikirkan bagian ini, Jiang Yunhe secara alami harus sibuk dengan masalahnya sendiri. Tidak mungkin dia akan menunggu di sini khusus untuk Yeyuan untuk keluar dari pengasingan. Namun pada saat ini, Lu Air menyambut tamu yang tidak terduga. Seseorang yang mengaku sebagai mahasiswa dari Departemen Urusan Umum Akademi sedang mencarinya. Suster magang junior ini Lu Air. Sikap siswa itu sangat angkuh. Lu Air sedikit bingung, tetapi dia masih menjawab, Ya, bolehkah saya bertanya siapa kakak magang senior ini? Aku manager siswa dari Departemen Urusan Umum, nama itu adalah Zhang Heng. Jadi, Senior Apprentice, Brother Heng Heng. Aku ingin tahu apakah kamu mencari sesuatu untuk Lu Air. Meskipun Lu Air tidak bersalah, dia tidak bodoh. Zhang Heng ini tidak akan menemukannya tanpa alasan, dan melihat sikapnya sepertinya tidak ramah. Seperti yang diharapkan, Zhang Heng membuka mulutnya dan berkata, Tentu saja aku menemukanmu untuk sesuatu. Karena kamu sudah lulus ujian masuk kemajuan dan menjadi siswa peringkat kuning akademi, mengapa kamu tidak melapor ke Departemen Urusan Umum? Lu Air bingung. Dia tidak pernah tahu ada aturan seperti itu. Seseorang masih harus melapor ke Departemen Urusan Umum setelah menjadi siswa akademi. Tolong abaikan saja, Senior Apprentice, Brother. Lu Air baru saja diterima, dan masih ada banyak hal yang tidak saya ketahui. Hanya saja, mengapa saya harus melapor ke Departemen setelah menjadi siswa yellow rank? Lu Air tidak bertanya dengan rendah hati maupun rendah hati. Zhang Heng tersenyum dingin dan berkata, Akademi dan Wu yang begitu besar menampung begitu banyak siswa. Apakah kita hanya akan duduk diam dan makan? Karena kita menjadi siswa akademi, kita tentu harus membantu di akademi. Oleh karena itu, semua siswa peringkat kuning yang lulus tes kemajuan masuk harus melakukan satu bulan tugas lain-lain. Ini adalah peraturan akademi. Anda menjadi mahasiswa akademi, tetapi alih-alih mempelajari aturan akademi dengan benar, Anda bahkan ingin orang lain membantu Anda selesaikan berbagai pekerjaan Anda. Tidak tahu malu. Zhang Heng ini tidak berbohong. Benar-benar ada aturan seperti itu di akademi dan Wu. Tapi itu agak terlalu banyak untuk berbicara dengan seorang gadis seperti ini. Selanjutnya, Lu'er tidak mengabaikan pekerjaan dengan sengaja. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia baru tiba di akademi selama beberapa hari, jadi kalaupun dia absen dari pekerjaan, itu bukan masalah besar. Zhang Heng jelas di sini untuk mencari kesalahan. Lu'er tidak merasakan apa-apa tentang melakukan pekerjaan rumah sebulan. Kecuali, Ye Yuan saat ini berada di pengasingan tertutup. Jika dia keluar dari pengasingan dan tidak bisa menemukannya, dia pasti akan khawatir. Bisakah kakak magang senior mengizinkan saya menunggu selama beberapa hari? Tuan muda saya saat ini berada dalam pengasingan tertutup, dan jika dia tidak dapat menemukan saya ketika dia keluar, dia pasti akan khawatir. Setelah Tuan muda saya meninggalkan pengasingan, saya pasti akan melaporkan keurusan umum. Lu'er meminta dengan hati-hati. Siapa yang mengira Zhang Heng akan mengamuk setelah mendengar itu? Lelucon apa? Menurutmu, siapa Tuan mudamu ini? Apakah dia lebih besar dari peraturan akademi? Kamu sudah tertunda selama beberapa hari. Berapa hari lagi yang ingin kamu tunda? Setiap siswa baru akan dicatat dalam buku-buku, dan mereka akan memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan mereka. Apakah anda satu-satunya pengecualian? Mendengar Zhang Heng secara verbal menghina Tuan mudanya, Lu'er sangat marah sehingga air matanya menggenang. Tapi dia tahu bahwa Tuan muda masih memiliki Wan Yuan, lawan di akademi, jadi dia tidak ingin membuat masalah baginya. Oleh karena itu, dia menahan air matanya dan berkata, Lu'er meminta kakak magang senior untuk memberikan rahmat beberapa hari. Saya pasti akan melaporkan di sana. Pada saat itu, bahkan jika anda mengatur dua bulan tugas untuk saya, saya menang. T. Keberatan Namun, Zhang Heng tampaknya tidak memiliki niat untuk bersikap lunak terhadap wanita. Dia tersenyum dingin dan berkata, Pokoknya, saya sudah memberi tahu anda. Ini panggilan anda apakah anda pergi atau tidak. Tapi saya akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika saya tidak melihat anda melaporkan urusan umum hari ini, maka jangan, jangan salahkan saya karena melaporkan masalah ini kepada instruktur. Sesuai dengan aturan akademi, anda bisa menunggu untuk dikeluarkan. Mendengar kata, diusir, Lu'er bergidik. Tuan muda saat ini seperti matahari siang, jika dia diusir, maka bukankah Tuan muda menjadi bahan tertawaan. Itu jelas bukan hasil yang ingin dilihat Lu'er. Tanpa pertanyaan, kata ini menyentuh titik lemah Lu'er. Melihat tatapan gelisah Lu'er, tatapan merenung bisa dilihat di mata Zhang Heng. Hur-hur, apa hubungannya dengan saya setelah Tuan muda anda keluar? Itu karena aku tahu bahwa dia dalam pengasingan tertutup, itu sebabnya saya datang untuk mencari anda dan menyebabkan masalah. Zhang Heng tertawa dingin di dalam hatinya. Zhang Heng berpura-pura kehilangan kesabaran, berbalik, dan akan pergi. Melihat situasinya, Lu'er tidak berani menunda. Dia dengan cepat berseru, tunggu, kakak magang senior. Saya, saya akan ikut dengan anda untuk urusan umum. Hanya saja, bisakah anda membiarkan saya meninggalkan pesan untuk Tuan muda saya? Orang harus mengakui bahwa Lu'er tidak bersalah. Dia bahkan berpikir bahwa Zhang Heng ini adalah orang yang jujur dan belak-belakan, itulah sebabnya dia datang untuk menemukannya. Siapa yang akan tahu bahwa dia licik dan datang untuk menemukan masalah? Jika Lu'er diam-diam meninggalkan token atau catatan, maka Ye Yuan akan tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang setelah dia memberitahu Zhang Heng dia ingin meninggalkan pesan, bagaimana mungkin Zhang Heng mengizinkannya melakukan itu? Zhang Heng berkata dengan tidak sabar, Jika kamu pergi, pergi saja. Mengapa ada begitu banyak hal? Aku akan pergi. Tangani sendiri. Selesai, dia benar-benar berbalik dan pergi. Lu'er ragu-ragu sejenak dan kembali ke rumah untuk meninggalkan pesan sebelum pergi. Tentu saja, Lu'er tidak sadar bahwa Ye Yuan tidak akan melihat catatannya. Ye Yuan benar-benar tidak menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Dia saat ini berada di persimpangan kritis menyerang fifth level essence Kirillam. Dia melemparkan essence key pills tingkat transcendent ke mulutnya seperti permen, dan terus-menerus menyempurnakan kekuatan obat dengan spirit bristle 9 yang divine art. Energi esensi dalam dantiannya menjadi semakin berlimpah, dan dia semakin dekat dan lebih dekat ke fifth level essence Kirillam. Akhirnya, Ye Yuan menerobos penghalang dalam satu tembakan, dan ia menerobos ke fifth level essence Kirillam. Huh, pada tingkat ini, pill essence key ini bahkan tidak cukup. Hukum kultivasi bodoh ini terlalu rakus. Ini masih essence Kirillam, dan konsumsinya sudah beberapa kali lebih besar daripada orang kebanyakan. Apakah itu neraka di alam kondensasi roh? Ayah tua mungkin kaya, tetapi bahkan dia tidak bisa mempertahankan siksaan ini. Ye Yuan menyaksikan essence key pills tingkat transcendent abis secara besar-besaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengkritik spirit bristle 9 yang divine art. Bab 72 Dua hari kemudian, di kebun obat di belakang gunung, seorang wanita muda berpakaian hijau sedang menyiangi. Ada banyak noda kotoran di wajah wanita muda itu, dan rambutnya juga acak-acakan. Butir-butir keringat menetes di dahinya, dan pakaiannya juga agak compang camping. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, wajah wanita muda ini menunjukkan ekspresi keras kepala, saat dia terus mengertakkan giginya dan bertahan. Wanita muda ini justru Luer yang terpaksa datang ke sini oleh Zhang Heng. Dia pada dasarnya telah bekerja keras di kebun obat selama dua hari terakhir tanpa henti. Luer yang tadinya cantik dan cantik telah pergi, dan yang menggantikannya adalah wajah kuyuh yang penuh kelelahan. Menyiangi bukanlah pekerjaan yang sangat melelahkan bagi seniman bela diri. Bahkan jika mereka tidak beristirahat atau tidur selama beberapa hari, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Namun, menyiangi kebun obat bukanlah pekerjaan yang menenangkan. Gulma di bidang spiritual berakar sangat dalam karena berasal dari langit yang tebal dan energi esensi bumi. Seseorang harus menggunakan energi esensi untuk menghilangkannya. Seperti ini, penyiangan menjadi kerja keras. Tidak ada yang mau melakukan pekerjaan ini di akademi. Oleh karena itu, mereka akan membiarkan para pemula yang baru saja memasuki akademi melakukan hal semacam ini. Pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka yang melakukan tugas-tugas ini adalah orang biasa. Para bangsawan hanya perlu menyuap sedikit, dan mereka akan dengan mudah dibebaskan. Zhang Hang menggunakan Lu Air untuk menghindari tugasnya sebagai alasan untuk mengatur beban kerja yang jauh lebih berat baginya dibandingkan dengan yang lain. Lu Air hampir tidak memiliki istirahat selama dua hari ini, tetapi ia hanya menyelesaikan kurang dari setengah dari beban kerjanya. Karena dia terus mengeluarkan energi esensinya dua hari ini, stamina Lu Air sudah habis. Itu sebabnya dia tampak sangat lelah. Dua pemuda saat ini sedang menghirup teh dan mengobrol di pavilion kecil yang menghadap ke kebun obat. Mereka terlihat sangat senang. Kakak magang senior Lin, kakak magang junior ini tidak tahan untuk menyiksa kecantikan yang begitu cantik dan imut seperti ini. Zhang Hang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, tidak ada jejak kengganan pada ekspresi wajahnya. Pemuda yang duduk di seberangnya adalah Lin Tian Cheng. Dan menemukan masalah bagi Lu Air adalah sesuatu yang ia rekayasa sendiri. Di Akademi Danwu, ada sangat sedikit siswa ranking surga, dan status mereka sangat menyendiri. Secara umum, Akademi tidak akan mengatur mereka untuk melakukan sesuatu yang spesifik. Mereka hanya harus berkultivasi dengan rajin. Semua tugas di Akademi sebagian besar ditangani oleh siswa peringkat bumi. Sama seperti Zhao Chunyang, ia dikirim oleh Departemen Urusan Umum untuk berjaga-jaga di perpustakaan Kitab Suci. Karenanya, wewenang Departemen itu sebenarnya cukup signifikan. Ada banyak cara untuk mengacaukan orang. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa siswa Kepala Departemen Urusan Umum adalah Lin Tian Cheng. Terlepas dari seorang instruktur yang tidak melibatkan dirinya terlalu banyak, otoritas Lin Tian Cheng adalah yang tertinggi. Sejak dia dipermalukan oleh Ye Yuan di Menara Spirit Ilusi, dan dengan Liu Ruoshui menghasut hal-hal di samping, Lin Tian Cheng mulai membenci Ye Yuan. Ye Yuan saat ini seperti matahari siang di Akademi, jadi tentu saja, dia tidak berani mencari Ye Yuan keluar. Tetapi tidak sulit menemukan masalah dengan Lu Er. Dua hari yang lalu, dia mendengar bahwa Ye Yuan kebetulan memasuki pengasingan pintu tertutup, jadi dia menemukan alasan untuk mengirim Zhang Heng ke sana untuk menemukan masalah dengan Lu Er dan memerintahkannya untuk mengeluarkan gulma di kebun obat. Lin Tian Cheng menyeruput tehnya dan tersenyum ketika berkata, Jangan berpura-pura menjadi seorang bodhisattva bersamaku seolah-olah aku tidak mengenalmu. Aku membiarkan kamu mengambil alih kebun obat ini, dan dewa tahu berapa banyak gadis yang telah kamu lukai. Apakah Anda mengasihani gadis muda ini? Mendengar ini, Zhang Heng tertawa dan berkata, ini semua berkat kepedulian senior apprentice Brother Lin. Itulah sebabnya ketika senior apprentice Brother Lin datang untuk mencari saya, saya tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melakukannya. Lin Tian Cheng mengangguk setuju dan berkata, setidaknya kamu masuk akal, Pang. Aku sangat senang dengan cara masalah ini ditangani. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan cewek itu, tidak perlu memberiku wajah apapun. Ketika Zhang Heng mendengar ini, jejak kejahatan melintas di matanya, dan dia bertanya, benarkah? Tentu saja itu nyata. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang Ye Yuan akan miliki setelah dia keluar dari pengasingan hanya untuk melihat bahwa pelayannya dilanggar. Mata Lin Tian Cheng dipenuhi dengan kebencian ketika dia menyebutkan Ye Yuan. Hari itu di Menara Roh Ilusi, Ye Yuan membuatnya benar-benar kehilangan muka. Setelah itu, banyak siswa diam-diam menyebar tentang apa yang terjadi hari itu, yang sangat mengurangi prestisinya di antara para siswa peringkat bumi. Inilah alasan mengapa dia ingin membalas dendam dengan sangat buruk. Zhang Heng sangat senang. Karena itu masalahnya, maka aku, Junior Apprentice Brother, tidak akan berdiri pada upacara. Senior Apprentice Brother Lin benar-benar memberi hadiah kecil kepada brother kecil ini. Meskipun gadis ini masih muda, dalam hal penampilan, dia luar biasa. Ini luar biasa. Hanya, saya khawatir Ye Yuan akan datang untuk menemukan saya setelah keluar dari pengasingan. Lin Tian Cheng memandang Zhang Heng dengan tenang dan berkata dengan senyum dingin, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan itu, dia hanya di tingkat keempat esens Kirilem. Anda pada tingkat apapun tingkat ke sembilan esens Kirilem. Apakah Anda masih takut tentang dia? Jika dia berhadapan denganmu, maka biarkan dia datang. Ketika itu terjadi, berikan dia pemukulan brutal. Kamu dapat membantuku melampiaskan frustrasi ini pada saat yang sama. Pada saat dia tumbuh, kamu sudah akan lulus. Mengapa takut padanya? Zhang Heng memberikan banyak pujian ketika dia mendengarnya. Haha, masih Senior Apprentice Brother Lin yang memiliki pandangan jauh ke depan. Kamu sudah mempertimbangkan segalanya. Aku agak menantikan ekspresi Ye Yuan yang marah dan jengkel sekarang. Menyelesaikan, Lin Tian Cheng dan Zhang Heng bertukar pandang dan mulai tertawa serempak. Lin Tian Cheng secara alami tidak menyadari kinerja Ye Yuan di Menara Roh Ilusi. Dia berpikir bahwa dia terlalu percaya diri menantang tes peningkatan peringkat bumi dan akhirnya langsung terbunuh. Dia juga berpikir bahwa Ye Yuan baru saja berhasil melewati tes peningkatan peringkat hitam. Oleh karena itu, cara dia melihatnya, Ye Yuan paling banyak memiliki kekuatan esens Kirilem tingkat ke-8. Zhang Heng mungkin lebih tua, tapi dia sudah menjadi veteran tingkat ke-9 esens Kirilem yang juga memiliki kemampuan untuk melompat pangkat dan bertarung. Jadi sudah jelas dia tidak bisa kalah dari Ye Yuan. Pengucilan Ye Yuan ini berlangsung selama 4 hari. Saat ini, energi esensi didantian Ye Yuan melonjak saat ia berdampak pada kemacetan tingkat ke-6 esensi Kirilem berulang kali. Ye Yuan sudah menembus ke tingkat ke-5 esens Kirilem 3 hari yang lalu. Setelah mengkonsolidasikan wilayah kultifasinya sedikit, Ye Yuan terus makan esens Kirilem tingkat ke-6 esensi Kirilem tingkat ke-6 esensi Kirilem. Baginya, tidak ada banyak perbedaan antara esens Kirilem tingkat ke-5 dan esensi tingkat ke-6 ki. Itu hanya berapa banyak esensi Kirilem yang perlu dia konsumsi. Ye Yuan mengkonsumsi esensi Kirilem yang bermutu tinggi tanpa henti dan berulang kali memanfaatkan energi esensi menggunakan Spirit Bristle 9 yang di Fine Art. Akhirnya, setelah mengkonsumsi beberapa ratus pil ki esens Transcendent, Ye Yuan menerobos ke alam esensi tingkat ke-6 dalam satu pukulan. Ye Yuan merasa seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan setelah menembus dua bidang kultifasi berturut-turut. Perasaan tidak nyaman telah muncul kecuali dia menggunakan kekuatannya. Memutar energi esensinya, Ye Yuan memukul telapak tangan. Udara di ruang pelatihan dikompresi hingga batasnya oleh kekuatan telapak tangannya dan mengeluarkan suara ledakan, engah. Ledakan. Sebuah lubang besar tertekuk di dinding ruang pelatihan. Lubang besar ini jauh lebih besar daripada pertama kali ia menggunakan staking wafes layar at palm. Itu adalah serangan pada level yang sama sekali berbeda. Dinding ruang pelatihan itu istimewa. Itu bisa dengan sempurna menahan pukulan penuh roh kondensasi rilem tingkat puncak seniman bela diri. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan serangan Ye Yuan untuk bisa menghancurkan lubang besar di dinding. Oh. Jika saya memasuki menara roh ilusi lagi dan menggunakan gelombang lapisan ke-8, saya harus dapat membunuh tiga seniman bela diri berjubah hitam, kan? He he. Setelah saya menerobos ke alam tingkat esensi ki ke-7, saya akan pergi ke menara roh ilusi untuk mencobanya. Ye Yuan menatap lubang besar di dinding dan bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya sudah 4 atau 5 hari. Aku ingin tahu apa yang terjadi di luar. Jika aku masih tidak keluar, Luer akan khawatir. Waktunya untuk keluar dari pengasingan. Bab 73 Luer membungku untuk mencabut rumput liar di bawah tanaman obat. Gulma ini sangat keras kepala. Masing-masing akan membuat Luer mengeluarkan banyak kekuatan untuk dihilangkan. Meski begitu, Luer tidak mengajukan keluhan beberapa hari terakhir ini. Dia tidak ingin membuat masalah untuk Tuan Muda dan tidak ingin lagi mengotori wajah Tuan Muda. Dua hari pertama, kecepatan penyiangan Luer masih sangat cepat. Tapi dua hari berikutnya, kecepatannya tiba-tiba jatuh. Itu karena energi esensi dalam tubuhnya terkuras. Sesekali, Luer harus bermeditasi sebentar untuk memulihkan energi esensi. Tetapi energi esensi ini digunakan kembali dengan sangat cepat. Seperti ini, kecepatan penyiangannya menjadi lebih lambat secara drastis. Dua hari yang lalu, dia sudah menyelesaikan hampir setengah dari itu. Tetapi dua hari berikutnya, dia hanya menyelesaikan 70%, dan dia semakin lambat. Stamina Luer sudah terlalu lelah. Kelopak mata atas dan kelopak bawahnya bergetar selama ini. Hanya pikiran oksesif yang memaksanya maju. Tiba-tiba, sepasang kaki muncul di depan mata Luer. Wajah Luer bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya. Tapi dia sangat kecewa setelah melihat ke atas. Orang yang datang bukanlah tuan muda tetapi saudara senior magang yang penuh kebencian itu. Zhang Heng melihat ekspresi kecewa Luer dan tersenyum dingin ketika berkata, Mengapa? Tidak melihat orang yang ingin Anda lihat. Luer diam. Zhang Heng sangat tidak senang dengan sikap Luer dan menjadi marah. Huh, aku menugaskan kamu tugas untuk menyingkirkan Gulma, tetapi kamu hanya menyelesaikan 70% dari itu sampai sekarang. Apakah kamu meninggalkan begitu banyak bagi saya untuk membantu kamu lakukan? Luer menyeka keringat di dahinya, dan dia berkata dengan lemah, Aku. Aku sudah bekerja sangat keras. Beri aku satu hari lagi, kakak magang senior. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Suatu hari, aku pikir bahkan jika aku memberimu tiga hari, kamu juga tidak bisa menyelesaikannya. Tugas yang sangat kecil dan kamu bahkan tidak bisa menyelesaikannya dalam empat atau lima hari. Kamu pasti malas. Zhang Heng mendengus dingin. Luer buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Aku benar-benar bekerja sangat keras untuk menyiangi. Hei hei, aku secara alami akan tahu apakah kamu bekerja keras atau tidak. Tidak ada gunanya bagimu untuk berdebat. Untuk menghukum kamu karena malas, kamu harus menyiangi hamparan lain dari kebun obat. Luer membeku ketika dia mendengar itu. Apa, kau merumput kebun obat? Aku, aku. Kamu, apa kamu? Kamu tidak ingin melakukannya. Jika kamu tidak ingin melakukannya, maka baiklah. Kembalilah, kemasi barang-barangmu, dan besiaplah untuk tersesat dari akademi. Zhang Heng tidak bermaksud menunjukkan simpati terhadap seorang gadis. Tapi, tapi aku sudah. Kamu sudah tidak punya kekuatan lagi untuk dilakukan, kan? Zhang Heng tiba-tiba tersenyum dan berkata. Luer mengangguk lemah. Jika kamu tidak ingin melakukannya, baiklah. Tapi kamu harus berjanji padaku sesuatu. Zhang Heng tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Luer tidak berharap Zhang Heng tiba-tiba mengendur dan dengan naif berpikir bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia bertanya dengan gembira, apakah itu benar? Tolong katakan, senior apprentice brother Zhang. Senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah Zhang Heng. Wajah Luer berubah ketika dia baru saja menyadari bahwa Zhang Heng tidak memiliki niat baik. Seperti yang diharapkan, Zhang Heng membuka mulutnya dan berkata, saya tidak berpikir bahwa Nona Luer sangat cerdik. Kondisi saya sangat sederhana. Saya hanya ingin Nona Luer menemani saya selama satu malam, dan itu akan dilakukan. Bagaimana itu? Bukankah kesepakatan ini bermanfaat? Luer bukan orang yang bodoh. Dia hanya tidak berpengalaman dan tidak benar-benar tahu cara dunia. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Zhang Heng adalah orang yang tidak masuk akal. Sekarang, sepertinya dia hanyalah binatang buas dalam pakaian manusia. Mungkin dia sudah memutuskan dan merencanakan semua ini, itulah sebabnya dia berulang kali menyulitkannya. Oh, jadi, kamu ini orang yang jorok. Lihat aku melaporkan kamu ke instruktur. Luer berkata dengan penuh kebencian. Hahaha, sungguh bercanda. Kamu hanya pemula yang menolak menerima hukuman kakak magang seniormu. Dan karena kamu menyimpan dendam dalam hatimu, itu sebabnya kamu memfitnah kak magang seniormu. Mengapa kamu tidak memberitahuku apakah instruktur akan mempercayai Anda atau saya? Zhang Heng tampaknya telah mengharapkannya dan tertawa keras. Ketika Zhang Heng mengatakan itu, Luer tertegun. Zhang Heng bisa mengelola kebun obat untuk waktu yang lama, yang menunjukkan bahwa instruktur sangat mempercayainya. Bahkan jika dia pergi untuk mengeluh, jika Zhang Heng mengatakan itu, instruktur mungkin benar-benar berpikir bahwa dia menaruh dendam, itulah sebabnya dia memfitnah kak magang senior. Kamu, kamu pria yang benar-benar tercelah. Luer sangat marah oleh Zhang Heng sehingga seluruh tubuhnya bergetar saat dia menunjuk hidungnya dan berteriak. Namun, Zhang Heng tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum dingin ketika berkata, Luer, pikirkan saja, jika tuan mudamu keluar dari pengasingan dan mendengar bahwa pelayannya diusir segera setelah diterima di akademi, perasaan seperti apa itu? Luer tertegun, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Melihat ekspresi Luer, Zhang Heng bahkan lebih senang. Dia terus berkata, tuan muda anda saat ini adalah favorit akademi. Tapi pelayannya sendiri diusir dari akademi. Di masa depan, selama ia tinggal di akademi, akan ada orang yang menunjuk dan bergosip di belakang punggungnya. Mereka akan tertawa bahwa dia bahkan tidak bisa mengelola pelayannya sendiri. Mengambil keuntungan dari Luer yang takut keluar dari akalnya, Zhang Heng perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke Luer. Ketika dia semakin dekat, dia terus berkata, Meskipun aku tidak berbakat seperti tuan mudamu, aku masih sosok yang dihormati di akademi. Kamu tidak akan menderita mengikuti saya. Bagaimana? Hanya satu malam. Saat dia berbicara, Zhang Heng ingin menggunakan jarinya untuk mengangkat dagu Luer. Tapi Luer tiba-tiba datang dan segera melompat pergi. Huh, kamu seharusnya menyerah saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mempermalukan tuan muda. Setelah dia mengatakan itu, Luer mengangkat tangannya dan menamparkan bagian atas kepalanya. Jika telapak tangan ini mendarat, hasilnya pasti akan menjadi keindahan. Zhang Heng juga tidak berharap Luer begitu tegas dan lebih memilih bunuh diri daripada menyerah. Dia segera menjadi marah. Meskipun Luer meningkat luar biasa cepat, ketika menghadapi esensi tingkat ke-9 kiri lem Zhang Heng, dia masih sangat lemah. Selanjutnya, energi esensinya sudah habis. Bagaimana dia bisa berhasil bunuh diri? Pah, siapa yang tahu ketika cambuk muncul di tangan Zhang Heng, yang melingkari lengan Luer, membuatnya terbang. Persis seperti itu, Luer jatuh tersungkur. Ah, Luer mendarat dengan keras di tanah dan mengerang. Pah, cambukan lain. Bulu mata ini mendarat sangat keras pada Luer. Garis darah segera muncul di tubuh Luer, dan darah merembes melalui pakaiannya. Las yang tidak tahu cara menghargai bantuan, ingin mati, itu tidak akan semudah itu. Zhang Heng marah. Jika Luer benar-benar bunuh diri, ia juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dia akan segera lulus. Dia tidak ingin kehilangan integritas. Tindakan Luer membuatnya kesal. Ah, Luer menjerit, tetapi dia mengabaikan rasa sakit ketika dia merangkak ke depan, ingin mengambil benda biru melingkar. Saat tangan Luer hendak mendekat, benda biru bundar itu diinjak oleh Zhang Heng. Kembalikan lencana itu, Luer menahan rasa sakit yang hebat dan berteriak. Zhang Heng menggeser kakinya dan melirik item biru di tanah, dan itu memang lencana. Dua bintang disulam di atasnya. Ini sebenarnya adalah lencana Master Alkimia tingkat rendah. Aku berpikir apa ini. Jadi, itu adalah lencana Master Alkimia. Aku tidak berpikir bahwa kamu mencuri sesuatu yang begitu berharga setelah hanya beberapa hari di akademi. Hanya dengan ini, itu sudah cukup untuk membuatmu dikeluarkan. Zhang Heng menendang lencana di kejauhan. Dia tampaknya masih tidak menyadari bahwa Ye Yuan sudah lulus ujian Master Alkimia dan secara resmi menjadi Master Alkimia tingkat rendah. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki set bola ekstra, dia juga tidak akan berani menyalahgunakan Luer seperti ini. Melihat Zhang Heng menodai lencana Tuan Muda, rasa sakit yang dirasakan Luer bahkan lebih buruk daripada rasa sakit fisiknya. Air mata akhirnya mengalir tak terkendali. Melihat penampilan Luer yang halus dan menyedihkan, Zhang Heng tidak bisa lagi menahan binatang buas di dalam dirinya. Dia mengulurkan tangan dan merobek sepotong pakaian Luer. Setelah itu, dia meraih Luer dan menyeretnya ke sudut, dan dia mulai bergerak untuk melanggarnya di siang hari bolong. Bab 74 Luer, Luer, Ye Yuan keluar dan berteriak untuk Luer, tetapi tidak ada jawaban. Ye Yuan sangat curiga, Luer seharusnya sudah menunggu di sini baginya untuk keluar dari pengasingan. Kemana dia pergi? Luer sangat patuh. Jika memang ada sesuatu, dia seharusnya meninggalkan pesan padanya. Tapi Ye Yuan mencari tempat itu dan tidak menemukan petunjuk. Dia juga bertanya kepada tetangganya, tetapi tidak ada yang tahu. Zhang Heng sangat licik. Waktu yang dia pilih kebetulan adalah waktu pelajaran, jadi pada dasarnya, semua siswa ada di kelas. Ye Yuan berada di pengasingan tertutup, jadi dia tidak berminat untuk menghadiri kelas. Namun, itu hanya memberi Zhang Heng kesempatan untuk menyerang. Aneh. Kemana perginya Luer? Jangan bilang ada yang berani menculik orang-orang di Akademi dan Wu. Ye Yuan duduk di meja dan mulai menebak-nebak. Mungkinkah Luer pergi mencari Tang Yu? Di tempat ini, Luer hanya memiliki Tang Yu untuk seorang teman. Memikirkan Tang Yu, Ye Yuan santai dan baru saja pergi untuk menemukan Tang Yu ketika ada suara ketukan. Membuka pintu untuk melihatnya, siapa yang bisa melakukannya selain Tang Yu. Tang Yu melihat Ye Yuan dan sangat gembira. Saya menduga bahwa senior apprentice brother Ye juga harus keluar dari pengasingan, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak berpikir bahwa itu akan terjadi secara kebetulan. Ye, Kak Anda sudah berada di tingkat ke-6 esens kiri lem. Tang Yu menatap dengan mulut ternganga. Peningkatan Ye Yuan terlalu keterlaluan. Dia hanya menerobos ke alam tingkat esensi ke-6 dengan bantuan pil Ye Yuan belum lama ini. Sebulan yang lalu, ketika Tang Yu bertemu Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia hanya di tingkat pertama esens kiri lem. Sebulan kemudian, Ye Yuan sudah berada di dunia kultivasi yang sama dengan dia. Memikirkan bagaimana Ye Yuan membunuh Chou Ying dengan jari, Tang Yu percaya bahwa jika dia bertarung dengan Ye Yuan, Ye Yuan benar-benar bisa membunuhnya dalam sekejap. Tang Yu saat ini merasa bahwa Ye Yuan di depannya seperti naga yang memasuki perairan dalam dan kemudian melonjak ke langit dalam satu pukulan. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sementara Tang Yu tenggelam dalam keterkejutannya, dia tidak menyadari bahwa ekspresi wajah Ye Yuan tidak terlihat baik. Ketika Ye Yuan melihat ke belakang Tang Yu dan mengkonfirmasi bahwa dia datang sendiri, wajahnya berubah jelek. Dia melambaikan tangannya dan tidak peduli dengan keterkejutan Tang Yu. Membuka mulutnya, dia bertanya, mengapa kamu datang sendiri? Tang Yu tertegun dan bertanya dengan ragu, jika aku tidak sendirian, berapa banyak orang di sana? Ye Yuan mengerutkan alisnya, bukankah Luer pergi dan menemukanmu saat aku berada di pengasingan tertutup beberapa hari ini? Tang Yu terkejut, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Aku juga sibuk beberapa hari ini dan tidak melihat Luer. Dia juga tidak pernah datang untuk menemukanku. Mengapa? Sesuatu terjadi pada Luer. Ye Yuan saat ini merasa sedikit gelisah. Setelah saya kembali, saya menghabiskan seluruh waktu mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Saya memiliki firasat buruk, saya terus merasa bahwa sesuatu terjadi padanya. Mungkin Luer bosan menunggu kamu, dan pada saat bermain-main, berlari keluar untuk bermain. Ini adalah akademi dan Wu. Tidak ada yang harus terjadi. Tidak perlu khawatir, kakak Ye, Tang Yu meyakinkannya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, ku harap begitu. Rumah sejenak menjadi sunyi, tapi kegelisahan di hati Ye Yuan tumbuh semakin kuat. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Tang Yu, tolong kembali, kak Tang. Aku masih sedikit khawatir tentang Luer. Aku akan mencarinya. Aku akan pergi juga. Ada peluang lebih tinggi dengan dua orang mencari, Tang Yu menawarkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Hanya aku yang akan mencukupi. Setelah dia mengatakan itu, Ye Yuan dengan santai meraih sepotong pakaian Luer dan keluar. Ye Yuan tidak pergi berburu tanpa tujuan. Dia datang langsung ke ruang penyempurnaan Pil Feng Ruoxing. Setelah kembali dari ibu kota, Feng Ruoxing tidak hanya memiliki terobosan kultifasi, wawasannya dalam teknik aliran pemisahan Yin Yang juga tumbuh lebih dalam. Ye Yuan berada di pengasingan tertutup selama beberapa hari terakhir, jadi dia secara alami bersembunyi di ruang penyempurnaan Pil untuk berlatih teknik aliran pemisahan Yin Yang. Feng Ruoxing terkejut ketika dia melihat Ye Yuan, tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku ingin meminjam kamar pemurnianmu untuk digunakan. Siapkan beberapa bahan untukku. Ye Yuan dengan santai melemparkan Feng Ruoxing secari kertas dan langsung memasuki ruang penyempurnaan Pil seperti kamar penyempurnaan ini miliknya. Kata-kata Ye Yuan seperti mengeluarkan perintah. Feng Ruoxing sangat kesal dengan sikapnya, tetapi secara mengejutkan tidak meledakkannya. Itu karena dia belum pernah melihat ekspresi yang menakutkan di wajah Ye Yuan sebelumnya. Feng Ruoxing cerdas dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi. Lupakan, lupakan, siapa yang memintaku untuk berhutang padanya. Feng Ruoxing menghela nafas dan benar-benar pergi untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Ye Yuan seperti pelayan. Jika orang lain melihat negara putri kepala Qin yang bermartabat melakukan hal semacam ini, rahang mereka akan jatuh karena shock. Tak lama, Feng Ruoxing kembali. Bahan-bahan yang dibutuhkan Ye Yuan adalah semua barang biasa dan tidak sulit untuk didapat. Secara alami mudah diperoleh dengan status Feng Ruoxing. Kecuali, Feng Ruoxing sangat ingin tahu tentang apa yang Ye Yuan coba perbaiki. Bahan-bahan yang dibutuhkan Ye Yuan tidak semuanya herbal. Ada beberapa barang lainnya, tidak mungkin memurnikan pil obat dari bahan-bahan ini. Menyerahkan bahan ke Ye Yuan, Feng Ruoxing tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada beberapa yang bukan herbal. Apa yang Anda coba perbaiki dengan bahan-bahan ini? Ye Yuan menerima bahan-bahannya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu repot. Awasi saja, nyalakan api. Kamu, kamu benar-benar memperlakukanku seperti pelayan. Feng Ruoxing tidak bisa membantu kehilangan kesabarannya. Orang ini tidak menghormati siapapun. Jika kamu tidak membantu, maka pergi ke satu sisi. Jangan pegang aku, kata-kata Ye Yuan bertambah dingin. Tidak tahu alasan Feng Ruoxing berjalan ke Red Lotus Cauldron dan membantu Ye Yuan membuka api bumi. Melihat situasinya, Ye Yuan tidak memungkapkan apapun. Saat ini, hatinya terbakar karena kecemasan. Namun, dia tahu bahwa semakin tidak sabar, semakin dia harus tetap tenang dan tidak kehilangan alasannya. Api mulai, dan Ye Yuan mulai memurnikan. Kali ini, penyempurnaan itu tidak mengguncang. Itu hanya metode penyempurnaan yang terlihat sangat sederhana. Tapi Feng Ruoxing belum pernah melihat metode semacam ini sebelumnya. Tanpa proses mempersiapkan herbal atau proses penyulingan esensi obat, Ye Yuan mengarahkan api untuk meredam bahan sambil terlihat sangat santai. Setelah satu jam, hasil penyempurnaan Ye Yuan muncul. Itu adalah benda seperti kapur, kecuali bahwa penampilannya berwarna hitam ke abu-abuan. Apa ini? Feng Ruoxing bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Dupa yang membimbing jiwa. Kali ini, Ye Yuan tidak menolak menjawab. Hanya saja ketika dia berbicara, dia menghela nafas panjang. Dadanya yang naik dan turun menunjukkan keadaan agitasi saat ini. Dupa penuntun jiwa, untuk apa itu digunakan? Feng Ruoxing belum pernah mendengar hal ini sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tidak menjawab tetapi melemparkan dupa penuntun jiwa ke pakaian yang dia bawa. Setelah itu, dia melambaikan tangan untuk menarik gumpalan api. Api bumi memiliki suhu yang sangat tinggi. Pakaian luar terbakar menjadi gumpalan asap hijau secara instan. Namun, yang ajaib adalah asap hijau mengembun di udara dan tidak menghilang. Detik berikutnya, asap hijau bergerak, dan Ye Yuan juga bergerak. Kemana kamu pergi? Feng Ruoxing bertanya dengan bingung. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan berlari mengikuti sehelai asap hijau. Feng Ruoxing menggigit bibirnya saat dia menyaksikan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia juga mengikuti. Bab 75 Luar menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk berjuang, tetapi perjuangan yang lemah ini sia-sia dan tidak berguna. Saat ini, energi esensi dirinya terkuras. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Luar menjadi semakin ketakutan dan semakin lemah. Jika dia dinodai oleh orang seperti dia, dia lebih baik mati. Pah! Zhang Hang menamparkan wajah Luar dan meludah ketika dia berkata, sedikit B. Tec, kamu masih tidak patuh ketika kamu sudah seperti ini. Kamu benar-benar meminta pemukulan. Luar menderita karena tamparan itu, dan satu sisi wajahnya segera membengkak. Dia berbaring di sana tanpa bergerak seolah-olah dia pasrah pada nasibnya. Melihat situasinya, Zhang Hang tersenyum nakal dan berkata, itu benar. Sekarang lebih baik, jangan khawatir. Setelah hari ini, Anda tidak akan dapat meninggalkan saudara aprentis senior ini. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Zhang Hang membungku untuk melakukan tindakan binatang itu. Tapi tepat pada saat ini, semua pori-pori di tubuh Zhang Hang berdiri. Perasaan bahaya datang dari depan. Zhang Hang secara naluriah melompat. Sebuah panah es menyerempet wajahnya saat terbang melewati. Untungnya, reaksinya cukup cepat. Kalau tidak, panah es itu pasti sudah menembus tenggorokannya. Menarik ke samping, Zhang Hang berkeringat dingin. Siapa yang akan berpikir bahwa gadis yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk membalas ini benar-benar dapat melepaskan serangan yang kuat seperti itu. Namun, Zhang Hang langsung menjadi geram. Lu Air hampir membunuhnya. Lu Air berjuang untuk bangun. Saat ini, seluruh auranya telah berubah secara drastis. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan sedingin es. Jenis es ini sepertinya bisa membekukan udara. Lapisan es putih menutupi rambut Lu Air, dan wajahnya juga berubah pucat tidak normal. Zhang Hang melihat transformasi Lu Air dan terkeke sambil berkata, Jadi, ternyata Anda memiliki sembilan yin absolute meridian. Anda benar-benar berani mengolah energi esensi dengan sembilan absolute meridian absolute yin Anda. Anda benar-benar tidak bisa memberitahu kehidupan dari kematian. Saat ini, racun es telah meledak. Aku akan melihat bagaimana Anda menekannya. Matahari saat ini bersinar terang, tetapi Lu Air merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditempatkan di rumah es. Es menembus tulang dan tenggelam dalam-dalam. Ini adalah langkah pamungkas dari jiwa es ilusi surga. Es besar kembali ke debu. Langkah ini adalah teknik terlarang di Heaven Illusionary Eyes Soul. Ketika Ye Yuan mengajar Lu Air, dia telah memberitahunya bahwa kecuali dia tidak punya alternatif lain, dia pasti tidak akan pernah menggunakannya. Itu karena gerakan ini memicu sembilan yin absolute meridian, menarik embun beku antara langit dan bumi ke dalam tubuhnya dengan imbalan kekuatan yang kuat untuk sementara. Nama, Return to Das, berarti bahwa setelah menggunakannya, dari abu menjadi abu, debu menjadi debu. Itu adalah langkah untuk binasa bersama dengan musuhmu. Saat ini, aura Lu Air melonjak secara besar-besaran, langsung menerobos ambang esensi tingkat keempat ki rilem, melewati esensi tingkat kelima ki alam, dan akhirnya berhenti di esensi tingkat keenam ki alam. Waktu yang dihabiskan Lu Air untuk menumbuhkan Heaven Eyes Illusionary Soul masih terlalu singkat. Meskipun dia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, pemahamannya tidak terlalu mendalam. Jika Roh Snow Divine King adalah orang yang mengeksekusi ais mendalam kembali ke debu, bahkan jika dia hanya dengan kekuatan tingkat pertama esensi ki rilem, dia akan dapat langsung meningkatkan kekuatannya ke lingkaran kesempurnaan besar dari esensi alam ki. Meskipun Zhang Hang terkejut dengan peningkatan kekuatan Lu Air yang tiba-tiba, dia tidak terlalu memperhatikan. Esensi tingkat keenam ki rilem masih tahap kecil lebih rendah dari dia. Tapi dia saat ini marah karena Lu Air hampir membunuhnya tadi, membuatnya merasa sangat malu. Panah es itu juga memadamkannya. Saat ini, yang ingin ia lakukan adalah mengirim Lu Air ke alam baka. Membunuh secara langsung adalah tindakan yang pasti tidak boleh. Dia akan dihukum oleh Akademi. Tapi karena gadis ini memiliki sembilan yin absolute meridian, maka dia tidak bisa disalahkan jika dia mencari kematiannya sendiri. Mati, lecer, Lu Air meraih udara dengan satu tangan. Panah es terbentuk sekali lagi dan menembak ke arah Zhang Hang. Zhang Hang tertawa dingin saat dia dengan mudah mengelak. Panah es ini mungkin memiliki kekuatan serangan yang tinggi, tapi apa gunanya jika tidak bisa mengenai target? Dia tidak siap barusan, itulah sebabnya serangan menyelinap Lu Air hampir berhasil. Sekarang setelah mereka bertarung langsung, dia secara alami tidak akan jatuh cinta lagi. Bagaimanapun, Lu Air bukan Ye Yuan. Dia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya dan tidak bisa mengendalikan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Serangan lurus ke depan semacam ini jelas tidak akan menyebabkan masalah bagi Zhang Hang yang kuat. Namun, Lu Air tidak peduli. Sebelum dia mengaktifkan Ice Return Return to Das, dia sudah memiliki keinginan untuk mati. Lu Air percaya bahwa bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang ini, Tuan Muda akan membalas dendam padanya. Mencoba berurusan denganku dengan serangan semacam ini. Kamu terlalu meremehkan kekuatan siswa peringkat bumi. Kata Zhang Hang dengan wajah mengejek. Huh, seribu ilusi salam. Lu Air berteriak ketika kedua tangannya membentuk-bentuk bundar. Sangat cepat, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di antara kedua tangannya. Mendorong kedua telapak tangan, tembakan batu es menuju Zhang Hang. Zhang Hang tercengang. Dia tidak berpikir bahwa serangan Lu Air akan berlanjut tanpa akhir. Hailstone ini adalah serangan area off effect. Kecepatan Zhang Hang cepat, tapi dia masih dilanda banyak hujan es. Tapi kekuatan serangan Hailstone ini jauh lebih lemah daripada panah es sebelumnya. Ditambah dengan perlindungan energi esensi yang kuat dari Zhang Hang, serangan semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata padanya. Huh, jangan salahkan aku karena mencari mati. Nak, snake shadow whip. Teknik cambuk Zhang Hang sangat terampil. Cambuk melesat ke arah Lu Air dari sudut yang sangat rumit. Saat ini, Lu Air tahu bahwa dia bukan pasangan Zhang Hang, dan hatinya sudah memiliki keinginan untuk mati. Dia tidak menghindari cambuk ini sama sekali. Tiba-tiba cibiran muncul di wajah Lu Air. Melihat ini, Zhang Hang terkejut. Hanya untuk melihat bahwa tangan Lu Air bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dia benar-benar membentuk beberapa panah es dalam sekejap. Lu Air tidak membelah sama sekali. Dia benar-benar akan membuat kedua belah pihak kalah. Zhang Hang tidak berharap Lu Air untuk tidak takut mati sedemikian rupa. Dia tidak ingin mati, jadi dia dengan cepat menarik cambuknya, dan memutar cambuknya. Segera, panah-panah es itu dipelintir menjadi potongan-potongan yang pecah. Kekuatannya jauh melebihi Lu Air, dan pengalaman bertarungnya juga jauh lebih kaya. Bagi Lu Air untuk melukai dia secara langsung, itu lebih sulit daripada mencoba mencapai surga. Setelah Zhang Hang menghancurkan panah es, dia memukul dengan cambuknya sekali lagi. Serangan Lu Air barusan telah menghabiskan seluruh energi esensinya. Saat ini, dia tidak bisa lagi melanjutkan, jadi dia hanya menyerah membela dan menutup matanya untuk menunggu kematian. Tuan muda, di masa depan, Lu Air tidak bisa lagi berada di sisimu untuk melayani kamu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Dua aliran air mata jernih jatuh dan membeku menjadi butiran es. Zhang Hang sadar bahwa Lu Air tidak takut mati, tetapi dia tidak berharap bahwa Lu Air berharap mati begitu banyak sehingga dia hanya berhenti membela. Dia tidak menahan langkah ini. Jika dia memukul Lu Air, maka dia pasti mati. Serangan itu sudah dirilis, dan Zhang Hang tidak bisa lagi menghentikannya. Tepat ketika dia menyaksikannya akan mendarat di Lu Air, sebuah kekuatan melesat keluar secara diagonal. Ci! Pasukan sebenarnya langsung memecahkan cambuk lembut. Zhang Hang ngeri. Meskipun cambuknya yang lembut bukan artefak magis, serangan itu barusan mengisi bagian dalam cambuk dengan energi esensi. Itu bisa menembus langsung melalui seseorang, namun, itu rusak dengan satu gerakan oleh seseorang. Siapa di sana? Kamu benar-benar tercelah berani menyergapku. Zhang Hang melolong. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian biru meluncur dan mendarat di samping Lu Air. Dia bahkan tidak melirik Zhang Hang. Mengambil Lu Air, dia mengambil pil obat untuk dimakan. Lu Air, tuan muda datang terlambat. Lu Air membuka matanya dengan letih dan melihat bahwa itu adalah Ye Yuan. Jejak cahaya pulih di matanya. Jangan bicara, awasi di samping. Tuan muda akan membela Anda. Saat dia berbicara, kata-kata Ye Yuan menjadi lebih dingin. Ye Yuan mendukung Lu Air ke samping, dan kemudian dia berdiri tegak dan berteriak. Saat ini, aku benar-benar ingin membunuh seseorang. Siapapun yang menghentikanku akan menjadi musuhku. Aku tidak akan menyerah sampai kamu mati. Bab 76 Sekarang, aku benar-benar ingin membunuh seseorang. Siapapun yang menghentikanku akan menjadi musuhku. Aku tidak akan menyerah sampai kamu mati. Kata-kata Ye Yuan diarahkan ke Feng Ruoxing. Dia tahu bahwa Feng Ruoxing juga datang. Jika Feng Ruoxing bergerak, tidak mungkin baginya untuk membunuh Zhang Hang. Ini peringatan. Tidak ada yang merespons, tetapi ini sudah semacam persetujuan diam-diam. Zhang Hang tertawa terbahak-bahak seperti baru saja mendengar lelucon lucu. Hahaha, bunuh aku. Kamu itu Ye Yuan, kan? Hanya kamu, esensi tingkat ke-6 Ki, ingin melompat peringkat untuk membunuhku. Kalian berdua, tuan dan pelayan, sama-sama tidak bisa mengukur kekuatanmu. Ye Yuan tidak menunjukkan reaksi apapun dan berkata dengan dingin, apakah Anda bertindak sendiri? Atau apakah ada seseorang yang menghasut Anda? Bicara lah, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Ye Yuan tidak memiliki koneksi dengan Zhang Hang ini. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Luer untuk memprovokasi siapapun, jadi dia tidak percaya bahwa Zhang Hang akan memaksa Luer ke situasi putus asa seperti itu tanpa alasan apapun. Baru saja, Zhang Hang langsung mengenali Ye Yuan dengan lirikan. Ini semakin menegaskan dugaannya. Lelucon, kamu, tingkat ke-6 esens Ki Rilem, sangat sombong. Kamu berpikir bahwa setelah lulus tes peningkatan peringkat hitam dan meningkatkan ranah kultivasi, kamu memiliki modal untuk menantang siswa veteran peringkat bumi. Hidup, mengapa kamu tidak mencoba agar aku melihatnya? Meskipun Zhang Hang kagum dengan kecepatan kemajuan Ye Yuan, dia tidak merasa bahwa dia bisa mengancamnya. Dia adalah tiga bidang kultivasi kecil di atas Ye Yuan, dan mereka dipisahkan oleh tahap kecil. Perbedaan kekuatan semacam ini tidak mudah dijembatani. Zhang Hang mengakui bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius. Tapi siapa di antara mereka yang bisa memasuki Akademi Danwu dan menjadi siswa ertereng yang tidak jenius di antara para jenius? Ye Yuan menghela nafas, dan dia berkata dengan tenang, orang benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengan orang dungu. Karena kamu tidak ingin berbicara, maka aku akan mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Ye Yuan tidak membuang nafasnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeksekusi steking wafes layar at palem. Gelombang delapan lapisan. Huh, pang yang ceroboh. Kamu berani meremehkanku dan hanya menggunakan satu tangan. Zhang Hang secara alami tidak akan melipat tangannya dan menunggu kematian. Dia melemparkan senjatanya ke samping dan juga menggunakan tangan kosongnya. Prajnapalem Zhang Hang mengangkat tangannya untuk melepaskan teknik bela diri tingkat tinggi. Zhang Hang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya pada Prajnapalem ini dan melatihnya ke tahap kesuksesan besar. Selanjutnya, dia menyerang dengan kedua telapak tangan bersama-sama, sehingga jumlah energi esensi yang digunakan jauh lebih besar. Zhang Hang meringkuk sudut mulutnya seolah melihat gambar Ye Yuan sedang terluka parah. Tiga telapak tangan bertabrakan, tetapi acara tidak berjalan seperti yang dibayangkan Zhang Hang. Dia merasakan kekuatan kolosal datang dari telapak tangan Ye Yuan, yang segera melewati kedua tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Uh, Zhang Hang mengerang, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terbang keluar seperti dia sangat terpukul. Sekarang, akankah kamu bicara? Ye Yuan terus berbicara dengan tenang tanpa jejak emosi. Telapak tangan yang dilepaskan Ye Yuan dalam kemarahan adalah gelombang delapan lapisan. Susun gelombang layar red palm, eight layer wave. Ini adalah teknik telapak tangan yang bahkan bisa menghabisi alam kondensasi roh tingkat pertama, dan Zhang Hang memilih untuk menerimanya secara langsung. Tidak akan ada keadilan jika dia tidak mati. Tapi Ye Yuan sengaja menahan langkah ini dan hanya Zhang Hang yang terluka parah. Tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa dalang. Ye Yuan mengambil dua langkah ke depan dan berjalan ke sisi Zhang Hang. Melihat ke bawah padanya, dia bertanya dengan dingin, Sekarang, akankah kamu berbicara? Uh, Zhang Hang batuk seteguk darah lagi. Saat ini, lengannya patah, dan organ internalnya juga menderita luka yang sangat serius. Dia tampak sangat celaka. Jika dia tidak menerima perawatan medis, dia akan segera mati tanpa Ye Yuan perlu bergerak. Bicara, bicaralah denganku. Ha, ha ha, jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku. Aturan Akademi dan Wu menyatakan bahwa siswa tidak dapat saling membunuh. Ayo, bunuh aku. Darah Zhang Hang menodai giginya saat dia tertawa sedih. Ye Yuan memandang Zhang Hang dengan menyedihkan, dan dia berkata dengan dingin, Aturan. Aturan hanya digunakan untuk membatasi orang yang biasa-biasa saja seperti Anda. Pembangkit tenaga listrik sejati akan melanggar semua aturan dan membuat aturan sendiri. Seseorang seperti Anda hanya bisa hidup di bawah orang lain memerintah selamanya. Betapa menyedihkan. Ha ha ha, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri. Jika kamu punya nyali, maka cobalah melanggar aturan untuk aku lihat. Pang tingkat esensi ke-6 Kirilem berbicara omong kosong tentang melanggar aturan. Sungguh bercanda. Zhang Hang jelas tidak percaya bahwa Ye Yuan berani melawan peraturan Akademi. Itu karena, dalam sejarah Akademi, semua yang melanggar aturan dijatuhi hukuman mati. Kecuali orang itu. Begitukah, kalau begitu aku akan melanggar peraturan sekarang. Kecuali, kamu tidak akan bisa melihatnya. Ye Yuan mengangkat tangannya lagi, dan energi esensi melayang samar di telapak tangannya. Pada saat ini, Zhang Hang bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang datang dari Ye Yuan. Bagi Ye Yuan, Lu'er adalah salah satu yang paling disayanginya, dan Zhang Hang berani memaksanya sampai dia menggunakan es mendalam kembali ke debu. Bahkan kematiannya tidak cukup. Dalam kehidupannya yang berharga, Ye Yuan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi orang yang dicintainya. Dalam kehidupan ini, ia ditetapkan untuk tidak pernah membiarkan orang yang dicintainya celaka. Tapi dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini. Pengutukan diri Ye Yuan sudah melampaui amarahnya. Telapak tangan ini menamparkan ke bawah tanpa ragu-ragu. Zhang Hang tidak lagi meragukan tekat Ye Yuan. Aku akan bicara, aku akan bicara, jangan bunuh aku, aku hanya di bawah hasutan seseorang. Zhang Hang akhirnya tidak bisa menahan tekanan, dan buru-buru berteriak. Berbicara, Ye Yuan tidak menggeser telapak tangannya. Dia sedang menunggu jawaban Zhang Hang. Aku akan bicara, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada mengatakan Zhang Hang dengan menyakitkan membuat keputusan dan mengancamnya. Begitukah, kalau begitu bawa ke dalam peti matamu. Ye Yuan menyalurkan kekuatan telapak tangannya dan bergerak sedikit lebih dekat ke Zhang Hang. Jangan-jangan-jangan, aku akan bicara, aku akan bicara. Aku murid seniornya, Lin Tian Cheng yang menginstruksikan aku. Aku hanya menaatinya, dia adalah siswa kepala Departemen Urusan Umum, jadi saya tidak bisa mendurhakai dia. Junior Apprentice Brother Ye, saya mohon, biarkan saya pergi. Saya pasti akan membantu Anda bersaksi melawan Lin Tian Cheng. Dewa tahu dari mana Zhang Hang mendapatkan kekuatan, untuk berhasil merangkak dan meraih kaki Ye Yuan saat dia berteriak. Bagus, kamu bisa mati sekarang. Telapak tangan Ye Yuan jatuh, dan Zhang Hang meninggal tanpa membuat suara apapun. Terlepas dari apakah dia mematuhi orang lain atau tidak, dia pantas mati 10 ribu kali hanya karena memaksa Lu Air ke keadaan seperti itu. Lin Tian Cheng Ye Yuan berpikir sejenak dan mengingat siapa Lin Tian Cheng ini. Dia tidak berpikir bahwa itu sebenarnya adalah karakter minor yang membuat Lu Air berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan mengambil tindakan pencegahan. Tepat pada saat ini, gerakan Lu Air mengingatkan Ye Yuan. Dia dengan cepat bergegas ke Lu Air. Lu Air sudah tidak punya kekuatan lagi untuk berdiri. Dia sedang merangkak ke depan. Lu Air, apa yang kamu lakukan? Jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan melakukannya untukmu. Ye Yuan berteriak saat dia bergegas. Lu Air terus bergerak maju sedikit demi sedikit dan akhirnya merangkak di depan lencana warna biru itu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil lencana master alkimia itu dan memegangnya di dadanya seolah-olah lencana biru itu adalah segalanya. Ye Yuan buru-buru mengambil Lu Air. Setelah Lu Air mendapatkan lencana, dia akhirnya tidak bisa lagi bertahan dan pingsan. Kecuali, dia masih memiliki sedikit senyum di wajahnya, terlihat sangat puas. Melihat benda di tangan Lu Air, dia tidak bisa menahan perasaan hatinya yang sakit. Lencana yang tidak berarti baginya sangat dihargai oleh Lu Air. Terima kasih, Lu Air. Ayo pulang. Bab 77. Kenapa kamu harus melakukan itu? Menurut aturan akademi, membunuh sesama siswa adalah hukuman mati. Feng Ruoxing mendesah samar saat dia mengungkapkan dirinya dan memblokir jalan Ye Yuan. Ye Yuan berhenti, dan kemudian dia balas, Jika Feng Zero berakhir seperti ini karena seseorang, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Petik 2. Feng Ruoxing terdiam. Jawabannya jelas. Orang-orang itu dijatuhi hukuman mati karena mereka tidak cukup berbakat. Jika mereka memiliki potensi yang cukup dan memiliki kekuatan yang memadai, saya pikir akademi tidak akan membunuh mereka, tetapi sebaliknya, sangat mengasuh mereka, kan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata Ye Yuan cukup arogan. Tetapi apa yang dia katakan adalah logis dan alami. Terlepas dari apakah itu kehidupan masa lalunya atau kehidupan ini, Ye Yuan bisa memandang rendah semua jenius puncak di bawah langit. Bayangkan betapa jeniusnya dia dipuji sebagai orang yang paling mungkin untuk menerobos ke alam dewa alkimia di alam surgawi, di mana jenius sebanyak rambut lembu. Sekarang dia pindah dan hidup sekali lagi, mengapa dia peduli tentang negara kecil kin ini? Feng Ruoxing diam beberapa saat, tetapi dia masih menganggup dan berkata, seperti yang kamu katakan. Pada kenyataannya, masih ada orang yang tidak terbunuh, tetapi malah menjadi sangat terurus oleh akademi. Lima tahun yang lalu, mengejutkan sosok yang menyilaukan muncul di akademi. Tetapi karena saudaranya diintimidasi oleh seseorang, dia membunuh seorang siswa yang sedang marah. Hasilnya adalah bahwa akademi itu tidak hanya mengeluarkan hukuman, tetapi dia juga sangat terawat. Haha, tentu saja, lalu apa yang kamu khawatirkan? Jangan bilang aku kalah dengan dia. Feng Ruoxing menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, karena kamu tidak membunuh hanya satu orang. Hanya sekelompok sampah. Jika mereka terbunuh, maka mereka terbunuh. Ye Yuan tidak peduli. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang yang sangat ia hargai, harus siap untuk dibunuh. Lin Tian Cheng kecil mungil, jika dia terbunuh, maka dia terbunuh. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Tapi aku pernah mendengar tentang Lin Tian Cheng ini sebelumnya. Dia adalah rilem setengah roh kondensasi setengah langkah. Meskipun kamu maju sangat cepat, apakah kamu lawannya? Jika kamu menang, maka itu baik-baik saja. Tetapi jika kamu kalah, beberapa orang tidak akan membiarkanmu begitu mudah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan apa-apa. Dia baru saja melewati Luer ke Feng Ruoxing. Jika kamu memperlakukanku sebagai teman, maka bantu aku merawat Luer. Feng Zero tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia merasa senang di hatinya. Ye Yuan jelas muridnya, apakah tidak aneh menjadi teman? Tetapi mengapa itu sangat alami? Saya adalah gurumu. Feng Zero memasang wajah serius dan berkata, Ye Yuan melambaikan tangannya seolah dia tidak mau terlibat dalam pertanyaan ini. Dukung Luer, aku akan membantunya menekan racun beku di tubuhnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak selamat malam itu. Feng Ruoxing patuh dan mengangkat Luer dengan benar. Ye Yuan kemudian dengan cepat memukul selusin poin di tubuh Luer. Setelah itu, dia mengangkat lapak tangannya dan mentransfer energi esensinya sendiri. Dalam hal yang dan kekuatan ekstrim, Spirit Bristle Nine yang Divine Art yang Ye Yuan kembangkan adalah hukum kultivasi yang mendorong mereka ke ekstremitas. Ketika dibandingkan dengan hukum kultivasinya, hukum kultivasi yang dilatih Feng Zero seperti penyihir kecil yang bertemu dengan seorang penyihir besar. Energi esensi Ye Yuan sangat tebal, membuatnya sempurna untuk menekan sembilan racun Frost Yin. Tetapi ini hanya bisa mengobati gejalannya dan bukan akar masalahnya. Anine Yin Divine Link Meridian adalah meridian absolut sembilan Yin bawaan. Begitu racun es meletus, itu akan menjadi seperti lubang hitam es, secara otomatis menyedot semua ki dingin yang mengelilinginya ke dalam tubuh. Sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat energi esensi Ye Yuan itu, itu tidak bisa bersaing dengan kekuatan Yin langit dan bumi yang dingin. Itu hanya bisa sementara menekan racun beku di tubuh Luer. Setelah Ye Yuan menarik tangannya, wajah Luer menjadi lebih cerah. Tapi dia masih tidak sadarkan diri. Aku akan meninggalkan Luer kepadamu. Aku akan membunuh beberapa orang. Setelah mengatakan ini, Ye Yuan berbalik dan pergi. Pintu masuk Departemen Urusan Umum adalah tempat yang agak sibuk dengan aliran orang datang dan pergi. Ye Yuan melangkah melewati pintu tetapi dihentikan oleh dua siswa. Kamu peringkat berapa? Apa tujuanmu datang ke Departemen Urusan Umum? Salah satu siswa menanyainya. Mereka tidak menghentikan semua orang yang mereka lihat. Pandangan tunggal dan mereka bisa mengatakan Ye Yuan tidak terlihat ramah, dan ada sesuatu yang salah. Itu sebabnya dia dihentikan. Untuk membunuh orang. Tiga kata itu dengan santai muncul dari mulut Ye Yuan, mengirimkan hawa dingin ke punggung dua siswa yang mendengarnya. A. Apa kamu bercanda? Akademi dan Wu melarang siswa melakukan pembunuhan secara pribadi. Apakah kamu mencoba untuk melanggar aturan akademi? Siswa ini juga berada di alam tingkat esensi ke-6, tetapi di bawah tekanan Ye Yuan, energi esensinya menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Dimana Lin Tian Cheng, minta dia untuk keluar dan mati. Senior Apprentice Brother Lin, apakah kamu memukul kepala? Cepat pergi. Jika kamu masih tidak pergi, maka kita tidak akan sopan. Orang lain itu sedikit lebih baik, dan dia hanya ingin mengusir Ye Yuan. A. Esens tingkat ke-6 Kirilem berbicara omong kosong tentang keinginan untuk membunuh setengah alam pakar kondensasi roh. Jika otaknya tidak rusak, lalu apa itu? Ye Yuan hanya mengabaikan dua orang ini dan langsung memaksa jalan di antara mereka berdua. Kedua orang ini bertugas menjaga pintu masuk, jadi mereka secara alami tidak bisa membiarkan Ye Yuan masuk seperti ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba menghentikan Ye Yuan. Ledakan Tangan mereka bahkan tidak menyentuh Ye Yuan sebelum mereka dikirim terbang jauh oleh energi esensi yang dilepaskan Ye Yuan, yang secara otomatis membuka jalur. Meskipun mereka sama di tingkat ke-6 Esens Kirilem, perbedaannya terlalu besar. Ketebalan energi esensi Ye Yuan beberapa kali lipat dari bidang yang sama. Bagaimana mungkin dua orang ini menjadi pasangan Ye Yuan? S. Seseorang yang menyebabkan masalah. Hentikan dia, cepat, beritahu senior apprentice Brother Lin. Salah satu siswa sangat berdedikasi untuk pekerjaannya. Setelah mendarat di tanah, dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan berteriak keras. Aktivitas di luar membuat orang-orang di dalam khawatir. Sekarang dia berteriak seperti itu, para siswa yang baru saja keluar segera tahu apa yang terjadi. Siswa tingkat ke-8 Esens Kirilem datang untuk menghentikan Ye Yuan. Dia menegur dengan marah, Siapa kamu? Betapa berani? Apakah kamu tahu di mana tempat ini sebenarnya berani menimbulkan masalah di sini? Ye Yuan tidak peduli dengannya dan terus berjalan ke depan. Menunggu kematian. Melihat sikap supercilius Ye Yuan, siswa itu segera mengamuk. Dia memaksa jalannya ke depan, ingin mengajar Ye Yuan pelajaran. Ye Yuan dengan santai melepaskan telapak tangan, dan siswa itu terbang, mendarat dengan keras ke dinding sebelum dia berhenti. Sii. Semua orang menarik napas dingin. Ye Yuan jelas hanya memiliki kekuatan Esens Kirilem tingkat ke-6, tetapi telapak tangan kasual memiliki kekuatan seperti itu, untuk mengirim penerbangan Esens Kirilem tingkat ke-8 terbang. Sangat jelas bahwa Ye Yuan sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, siswa Esens Kirilem tingkat ke-8 itu akan menjadi orang mati sekarang. Susun gelombang layar Red Palem. B. Dia Ye Yuan. Saat itu, seseorang di kerumunan mengenali teknik telapak tangan Ye Yuan, dan dia segera menyimpulkan identitas Ye Yuan. Hanya ada satu orang yang dengan santai bisa melepaskan susun layar Red Palem dalam Akademi Danwu, dan itu adalah Ye Yuan. Selain dia, bahkan kepala magang senior Brother Long Tang tidak bisa melakukannya. Cepat, cepat beritahu magang senior Brother Lin. Katakan bahwa Ye Yuan datang ke Departemen Urusan Umum untuk membuat masalah. Mari kita hentikan dia bersama. Aku tidak percaya bahwa banyak dari kita bahkan tidak bisa menangani Esens tingkat ke-6 Kirilem. Teriak seorang siswa yang tampaknya seorang manajer siswa. Seperti yang diharapkan, yang lain juga bersemangat setelah pidatonya. Betul, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia masih hanya satu orang. Banyak di antara mereka adalah Esensi tingkat ke-8 Kirilem, dan beberapa di antaranya berada di tingkat ke-9 Esensi tingkat Ki. Bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak orang? Ye Yuan mengalihkan pandangannya ke semua orang, membuat semua orang bergidik. Apakah Anda semua memikirkan semuanya? Setiap kesalahan memiliki pelakunya, dan setiap utang memiliki penagihnya. Saya hanya mencari Lin Tian Cheng saja. Apakah Anda semua yakin ingin menjadi kaki tangan? Ye Yuan bertanya dengan tenang. Bab 78 Departemen Urusan Umum Akademi dan Wu disegmentasi ke pengadilan dalam, pengadilan menengah, dan pengadilan luar. Pengadilan luar adalah tempat siswa menerima pekerjaan. Pengadilan tengah adalah tempat para manajer mahasiswa dari Departemen Urusan Umum mengelola pekerjaan. Pengadilan pusat adalah tempat para tokoh penting berurusan dengan bisnis. Saat ini, Lin Tian Cheng berada di pengadilan dalam menugaskan tugas kepada manajer siswa. Kalian semua, cepat-cepatlah menangani hal-hal yang baru saja saya perintahkan. Pengawasan siswa yang baru diterima harus diperkuat. Buat mereka patuh dengan patuh. Jika ada yang menyebabkan masalah, maka langsung saja tekan mereka. Tidak perlu sopan. Lin Tian Cheng mengeluarkan perintah kepada sekelompok orang dengan suasana seseorang dari Eselon atas. Iya, Senior Apprentice Brother Lin. Kami akan segera melakukannya. Selesai, beberapa orang berbalik dan pergi. Ledakan, Ledakan, ledakan. Terdengar ketukan panik. Murid Senior Brother Lin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Di luar pintu, seorang siswa menendang raket, membuat Lin Tian Cheng mengerutkan kening. Lin Tian Cheng selalu sangat ketat dengan aturan. Orang-orang di tingkat bawah tidak pernah berani menimbulkan keributan saat masuk. Hari ini, sebenarnya ada seseorang yang bertabrakan dengan ujung tombak. Berderak. Pintu dibuka oleh manajer siswa yang menegur dengan marah. Ada keributan tentang apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa Senior Apprentice Brother Lin sedang sibuk? Apakah kulitmu gatal karena cambuk? Siswa itu mengabaikannya dan hanya pergi mengelilinginya, menangis kepada Lin Tian Cheng, murid Senior Saudara Lin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bahwa Ye Yuan saat ini menyebabkan keributan di luar departemen. Murid Senior Saudara Hun naik untuk menghentikannya, tetapi dikirim terbang dengan tamparan. Dia bahkan berkata, dia bahkan berkata. Ketika Lin Tian Cheng mendengar nama Ye Yuan, wajahnya segera jatuh. Sepertinya dia tahu tentang Lu Air yang diintimidasi oleh Zhang Heng, dan api amarah menyerang hatinya, itulah sebabnya dia datang ke Departemen Urusan Umum untuk menyebabkan pergolakan seperti itu. Memikirkan ini, Lin Tian Cheng tertawa dingin. Apakah kalian semua hanya makan nasi dan tidak melakukan apa-apa? Hanya esens tingkat keempat kiri lem berhasil menakuti kalian semua sampai cara ini. Hu Teh itu juga sampah, untuk dikirim terbang dengan satu tamparan dari tingkat keempat esensi kiri lem. Senior Apprentice Brother Lin, Ye Yuan, hadiah tidak hanya di tingkat keempat esensi kiri lem. Hmm, tidak hanya esensi tingkat keempat kiri lem. Jangan bilang dia benar-benar memasuki pengasingan tertutup untuk terobosan ke alam tingkat esensi kiri lem. A juga bukan esensi tingkat kelima kiri lem. Siswa itu menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Melihat penampilan ini, Lin Tian Cheng menjadi geram. Tidak bisakah kau berbicara seperti kehabisan nafas? Hanya apa kekuatan Ye Yuan? Dia tidak mungkin berada di pengasingan tertutup selama beberapa hari dan mencapai tingkat keempat esensi kiri lem, kan? Kali ini, kepala siswa itu seperti ayam mematuk nasi saat dia mengangguk tanpa henti. I itu benar, Ye Yuan sudah berada di tingkat keempat esensi kiri lem. Apa? Termasuk Lin Tian Cheng, semua manajer siswa di ruangan itu tercengang. Mereka, tentu saja, menyadari kekuatan yang dimiliki Ye Yuan. Sekitar 10 hari yang lalu, Ye Yuan baru saja membuat Lin Tian Cheng sangat kehilangan muka. Saat itu, dia masih di tingkat keempat esensi kiri lem. Hanya 10 hari atau lebih telah berlalu, dan Ye Yuan sudah berada di tingkat ke enam esensi kiri lem. Dia melompat dari tingkat pertama esensi kiri lem ke tingkat ketiga esensi kiri lem. Esensi tingkat keempat kiri lem ke esensi tingkat ke enam kiri lem juga bisa dilompati. Apa yang terjadi pada dunia ini? Intinya adalah bahwa Ye Yuan tidak hanya meningkatkan ranah kultifasinya dengan sangat cepat, kekuatannya juga meningkat dengan pesat. Apakah mereka tidak hanya mendengar apa yang dikatakan pang ini? Dia mengirim Hu Tai terbang dengan satu tamparan. Hu Tai adalah tingkat ke-8 esensi kiri lem, dan dia bahkan tidak bisa menerima pukulan. Bukankah itu berarti bahwa Ye Yuan setidaknya memiliki kekuatan esensi kiri lem tingkat ke-9? Setelah Sok, wajah Lin Tian Cheng menjadi lebih gelap. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan akan memiliki kekuatan untuk mengancamnya begitu cepat. Sepertinya sudah tidak ada harapan bagi Zhang Hang. Huh, hanya esensi tingkat ke enam kiri lem. Kalian semua adalah siswa veteran peringkat bumi. Jangan bilang kalian semua takut pada esensi tingkat ke enam kiri. Apakah kalian semua bahkan siswa akademi dan Wu? Kamu, pergi keluar dan katakan pada mereka untuk menyerang bersama. Jika mereka bahkan tidak bisa menahan esensi tingkat ke-6 kiri lem, lalu untuk apa Departemen Urusan Umum membutuhkannya? Lin Tian Cheng tanpa malu-malu menggunakan orang-orang di luar sebagai tamengnya. Lin Tian Cheng tidak benar-benar takut pada Ye Yuan. Tetapi jika dia bisa menggunakan orang-orang di luar untuk mengurangi kekuatan pertempuran Ye Yuan, lalu mengapa tidak? Apakah anda semua memikirkan semuanya? Setiap kesalahan memiliki pelakunya, dan setiap utang memiliki penagihnya. Saya hanya mencari Lin Tian Cheng saja. Apakah anda semua yakin ingin menjadi kaki tangan? Ye Yuan maju selangkah. Para siswa di luar Departemen dipengaruhi oleh auranya dan mundur selangkah secara serempak. Ye Yuan maju selangkah lagi, dan kerumunan itu mundur sekali lagi. A. Esensi tingkat ke-6 kiri lem berhasil memaksa sekelompok siswa esensi kiri lem tingkat 7 dan 8 kembali. Jika ini tersebar di luar, tidak perlu lagi ada Departemen Urusan Umum. Tepat pada saat ini, siswa yang pergi melapor ke Lin Tian Cheng barusan bergegas kembali. Murid senior Broder Lin berkata untuk menyerang bersama dan menjatuhkannya terlebih dahulu. Dia baru saja berada di tingkat ke-6 esensi kiri. Jika Anda semua tidak bisa menangani ini, lalu untuk apa kami membutuhkan Anda? Jika Anda semua tidak dapat mengambil bawah Ye Yuan, lalu lupakan bekerja di Departemen Urusan Umum di masa depan. Setelah kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Lin Tian Cheng selalu hidup sesuai dengan kata-katanya. Dia benar-benar akan menggantikan semua orang ini. Sebagian besar siswa Earth Rang ini tidak memiliki harapan untuk naik ke Heaven Rang, jadi mereka tinggal di sini untuk melakukan beberapa pekerjaan dan memancing untuk beberapa manfaat. Jika mereka tidak bekerja di sini, maka mereka mungkin bisa melakukan pekerjaan kasar. Jelas itu adalah hasil yang tidak ingin mereka lihat. Baik, saya tidak percaya bahwa begitu banyak dari kita di sini tidak bisa mengurus tingkat ke-6 esensi kiri lem. Semuanya, serang. Semua orang berkumpul, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Ye Yuan tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka mengelilinginya. Akhirnya, orang-orang ini tidak bisa lagi menahan diri untuk menyerang Ye Yuan. Dari depan, seorang siswa tingkat ke-8 esensi kiri lem menikam pedangnya ke arah Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan tangan dan menjentikkan jari. Pedang panjang itu langsung terbang keluar dari tangannya. Tamparan lain, dan esensi level 8 esensi ke-8 itu dikirim terbang. Pada saat yang sama, serangan telapak tangan datang dari belakang. Itu seperti mata tumbuh di belakang Ye Yuan saat dia menghindarinya dengan sedikit menggeser tubuhnya. Kemudian, dia membanting tangannya ke belakang, dan orang itu juga mengudara. Untuk beberapa waktu, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan serangan, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar mengancam Ye Yuan. Tidak hanya mereka tidak dapat menimbulkan ancaman, Ye Yuan bahkan bergerak maju saat dia bertarung. Dia akan mendorong melewati pelataran luar. Orang-orang terlihat terbang terus-menerus dari kelompok yang mengelilingi Ye Yuan dan mendarat dengan keras di tanah. Dalam sekejap mata, Ye Yuan menembus pertahanan orang-orang ini dan melewati pelataran luar. Mayoritas orang-orang ini berada di alam tingkat esensi ki ke-7 dan tingkat esensi ki tingkat ke-8. Untuk Ye Yuan saat ini, sama sekali tidak ada ancaman. Di mana angin telapak tangannya mencapai, serangkaian ratapan terdengar. Lapangan luar dipenuhi orang-orang yang berbaring di tanah dan berteriak dengan nyaring. Ye Yuan tidak berhenti. Meraih pedang, dia maju ke dalam seperti itu dengan pedang di tangannya. Memasuki pengadilan tengah, sekelompok orang mengelilinginya. Orang-orang ini adalah manajer siswa dari Departemen Urusan Umum. Masing-masing dari mereka seperti Zhang Heng, semua keberadaan esensi ki rilem tingkat 9. Tingkat ke-9 esensi ki rilem adalah puncak dari keberadaan di esensi ki rilem. Ini mewakili puncak esensi ki rilem. Kekuatan mereka juga jauh lebih kuat daripada tingkat ke-8 esensi ki rilem. Ye Yuan tidak akan peduli dengan satu orang pun. Tetapi sekarang ada sekitar 7 atau 8 orang. Mereka tidak akan menjadi kekuatan kecil di manapun. Ye Yuan memandang mereka dan tersenyum dingin ketika berkata, kalian benar-benar anjing yang setia. Kemanapun Lin Tian Cheng menunjuk, kalian akan menyerang di sana. Kata-kata saya tetap sama, setiap kesalahan memiliki pelakunya, dan setiap hutang memiliki debitur. Saya hanya ingin membunuh Lin Tian Cheng sendiri. Jika anda ingin menjadi anjing, maka anda lebih baik bersiap untuk dipukuli. Bab 79. Sungguh bercanda. Di Akademi Danwu, tidak ada yang berani melakukan kecurangan tentang membunuh seseorang. Aku pikir kamu pasti sangat berani. Satu. Semua orang merasa sangat lucu melihat Ye Yuan berperilaku sombong. Seseorang bisa bertarung di Akademi Danwu dan juga bisa mengatur pertandingan kematian. Tetapi tidak ada yang berani berbicara tentang membunuh seseorang dengan cara yang bermartabat. Cara mereka melihatnya, Ye Yuan jelas memposisikan dan ingin menggunakan ancaman semacam ini untuk memaksa mereka kembali. Ye Yuan menyesuaikan pedangnya secara mencolok dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya harus memukuli anjing penjaga sebelum memukuli pemiliknya. Dengan kata-kata itu, Ye Yuan tidak ragu-ragu dan kemudian menyerang kelompok itu dengan pedangnya. Falling Flower Floating Zero Sword dieksekusi, dan seluruh wujudnya menjadi serangkaian bayangan saat ia melewati orang-orang ini. Manager siswa ini semuanya di tingkat ke-9 essence kiri lem. Terlepas dari siswa Heaven Rang dan alam kondensasi setengah langkah spiritual seperti Lin Tian Cheng, mereka hampir tidak terkalahkan keberadaannya di Akademi Danwu. Tetapi pada saat ini, mereka membuat penemuan yang menyedihkan. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengan Ye Yuan. Tubuh Ye Yuan bergerak elegan seperti kelopak jatuh yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar tanpa jejak. Manager siswa ini setelah semua tingkat ke-9 essence kiri lems, tiga bidang budidaya kecil di atas Ye Yuan. Ingin mengalahkan mereka tidak sesederhana itu. Ye Yuan secara alami bisa menggunakan kekerasan untuk berurusan dengan orang-orang ini. Tetapi dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya terlalu dini. Di seluruh Akademi, selain Feng Ruoxing yang melihatnya menggunakan gelombang lapisan 8 untuk membunuh Zhang Heng sekarang, tidak ada yang menyadari bahwa ia bisa menggunakan gelombang lapisan 8. Lin Tian Cheng pada akhirnya adalah setengah langkah alam kondensasi roh. Ada hampir bidang kultivasi besar antara dia dan Ye Yuan. Itu tidak akan menjadi hal yang baik jika dia mengetahui kartu trufnya sebelumnya. Menggunakan Falling Flower Floating Zero Sword untuk menghadapi musuh bisa menghemat energi esensi dan juga mematikan lawannya. Jadi mengapa tidak? Meskipun api amarah Ye Yuan melonjak ke langit sekarang, dia tidak kehilangan alasannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kelihayaan ini setelah menjalani dua kehidupan, maka semuanya sia-sia. The Falling Flower Floating Zero Sword dibuat dengan meniru bunga yang jatuh. Itu memberi perhatian khusus untuk mengalir bersama angin secara alami dan elegan, sangat ekonomis dalam penggunaan energi esensi. Tentu saja, Falling Flower Floating Zero Sword bukan tanpa kelemahan. Kekurangannya adalah kekuatan serangan tidak cukup. Tetapi dalam situasi seperti ini, Ye Yuan tidak membutuhkan banyak kekuatan serangan. Dia memanfaatkan gerakan yang elegan dan gesit untuk memberi siswa ini beberapa luka setiap saat. Seiring waktu berlalu, kekuatan tempur mereka turun drastis. Ayo, lenganku. Ah, kakiku. Ceritan curtling terus berlanjut. Tanpa disadari, banyak luka telah muncul di tubuh manajer siswa ini. Hanya orang aneh macam apa orang ini. Esensi tingkat ke-6 Kirilem dan dia sekuat ini. Stop, stop, kami mengakui kekalahan. Itu benar, cepat berhenti, kita menyerah. Satu orang adalah yang pertama berbicara, dan roh orang lain segera runtuh. Semua orang dengan cepat meletakkan lengan mereka dan menyerah. Setelah menerobos ke alam esensi tingkat ke-6, akan sulit bagi Ye Yuan untuk menemukan lawan di alam esensi Ki lagi. Ye Yuan jelas tidak akan membantai semua orang dalam kegilaan. Melihat bahwa orang-orang ini memiliki niat untuk mundur, ia melemparkan pedang di tangannya dengan acuh-ta'acuh dan menuju ke dalam ke pelataran dalam. Meraih seorang siswa melakukan tugas-tugas di pelataran dalam dan memaksanya untuk memimpin, Ye Yuan pergi ke tempat Lin Tian Cheng. Ye Yuan menendang pintu terbuka lebar dengan kaki, tetapi ruangan itu sudah kosong, dan Lin Tian Cheng tidak bisa dilihat dimanapun. Jendela belakang dibuka, jelas, Lin Tian Cheng melarikan diri dari sini. Ye Yuan tertawa dingin dan mengeluarkan tongkat sol gai ding incense. Dia datang ke meja dan dengan santai mengambil buku untuk dibakar. Dupa pemandu jiwa menjadi gumpalan asap hijau dan pergi bersama angin. Jiwa surgawi seorang seniman bela diri sangat kuat dan akan meninggalkan aroma jiwa mereka di tempat-tempat di mana mereka sering mampir. Dupa pemandu jiwa dapat membedakan aroma jiwa ini dan melacaknya. Ketika seniman bela diri yang kuat melarikan diri, mereka akan menyembunyikan aroma jiwa mereka. Oleh karena itu, penggunaan dupa pemandu jiwa tidak bagus. Dalam kehidupan masa lalunya, Ye Yuan hanya menemukan itu menyenangkan, jadi dia sedikit meneliti. Tapi Lin Tian Cheng jelas tidak tahu bagaimana menyembunyikan aroma jiwanya. Tidak ada gunanya kemanapun dia melarikan diri. Kinerja Ye Yuan benar-benar mengejutkan Lin Tian Cheng. 7 hingga 8 esens tingkat ke-9 kiri lem bela diri dikalahkan seperti memotong sayuran. Meskipun dia tidak percaya Ye Yuan benar-benar bisa mengalahkannya, setidaknya, Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Lin Tian Cheng adalah salah satu contoh khas orang-orang yang menggertak yang lemah tetapi takut yang kuat. Jadi dia memilih untuk melarikan diri. Ye Yuan sudah sepenuhnya dibatalkan Departemen Urusan Umum. Selama instruktur tahu tentang masalah ini, dia pasti akan dikeluarkan. Oleh karena itu, dia tidak perlu bertarung dengan Ye Yuan. Saat ini, dia akan ke belakang gunung untuk mengadu ke instruktur. Sungguh orang yang tidak berotak. Jadi bagaimana jika dia jenius? Bukankah dia masih dikecewakan oleh ku, Lin Tian Cheng? Menjadi senang dengan dirinya sendiri, senyum di wajah Lin Tian Cheng tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Lin Tian Cheng yang gloating tidak memperhatikan bahwa gumpalan asap hijau berputar beberapa putaran di atas kepalanya, yang kemudian menghilang. Saat berikutnya, senyum Lin Tian Cheng membeku di wajahnya. Itu karena jalannya di depan diblokir oleh seseorang. Dan seseorang yang menghalanginya adalah Ye Yuan yang penuh kebencian itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Ye Yuan hanya berdiri di depannya dengan dingin tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Tanpa sadar, rasa takut mulai terjadi di hati Lin Tian Cheng saat dia melihat ekspresi Ye Yuan. Ye Yuan, jangan desak aku terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Lin Tian Cheng sangat marah, mencoba menggunakan ini untuk menutupi kesalahannya. Bukankah kamu yang memaksaku? Selamat, kamu telah berhasil membuatku marah. Dan harga untuk itu adalah hidupmu. Ye Yuan berbicara perlahan tanpa jejak emosi. Haha, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya surga dan bumi. Jangan bilang bahwa kamu lupa apa tempat ini. Akademi dan Wu tidak pernah mentolerir siswa yang membunuh siswa. Pelanggar dijatuhi hukuman mati. Apakah kamu ingin bertentangan dengan peraturan Akademi dengan kekuatanmu sendiri? Lin Tian Cheng tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, kamu benar-benar sama dengan orang itu di kebun obat, memperlakukan peraturan Akademi sebagai jimat pelindungmu. Itu karena sesuatu seperti peraturan Akademi yang kalian berani menyentuh orang-orangku benar. Mendengar desahan Ye Yuan, Lin Tian Cheng tiba-tiba merasakan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya, dan perasaan tak menyenangkan di hatinya tidak akan hilang. Apa yang kamu lakukan pada Sang Heng? Apakah kamu tidak tahu jawabannya? Ye Yuan menjawab dengan tenang seolah-olah dia melakukan sesuatu yang bahkan tidak layak disebut. Lin Tian Cheng seperti kucing yang ekornya diinjak, dan berteriak kaget, Kak kamu benar-benar membunuh Sang Heng. Kamu benar-benar berani membunuh orang. Kamu gila. Kamu akan dihukum mati. Hahaha. Kamu sudah mati? Ye Yuan. Ye Yuan menghela nafas lagi dan berkata, sangat lemah. Yang Anda bicarakan hanyalah peraturan Akademi. Tidak heran Anda terus gagal dalam ujian peningkatan peringkat bumi. Itu karena, Anda tidak memiliki hati sebagai pembangkit tenaga listrik. Lin Tian Cheng bergetar. Kata-kata Ye Yuan langsung menyerang trauma dan mengekspos daerah terlemahnya. Kamu berpikir bahwa kamu sangat ditinggikan menjadi siswa kepala Departemen Urusan Umum. Pada kenyataannya, itu menunjukkan kelemahanmu. Berapa banyak siswa yang lulus tes peningkatan peringkat bumi keluar dari sana. Aku datang untuk membunuhmu, tetapi Anda membuat bawahan Anda menjadi makanan ternak Anda. Akhirnya, Anda melarikan diri tanpa berkelahi. Anda bahkan tidak berani bertarung sekali. Anda ingin memberitahu instruktur bahwa saya menyebabkan keributan di urusan umum, kan? Anda pada dasarnya adalah pengecut. Seseorang seperti Anda tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Kata-kata Ye Yuan seperti palu yang berat, menyerang Roh Lin Tian Cheng satu demi satu, membuatnya kehabisan nafas. Dalam bahan mentah tertulis, makan jantung beruang, dan empedu macan tutul. Bab 80 Diam, esensi tingkat ke-6 lemah Rilem Ki berani berbicara omong kosong tentang menjadi pembangkit tenaga listrik di depan saya. Apa lelucon? Lin Tian Cheng akhirnya kehilangan itu dan menolak kata-kata Ye Yuan. Begitukah? Lalu apa yang kamu takutkan? Cepat datang dan menghabisi aku, esensi tingkat ke-6 Ki Rilem kecil ini. Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan cemohan yang tak terhitung jumlahnya. Huh, kamu pikir aku tidak bisa mendeteksi tindakan Goading tingkat rendah seperti itu? Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan hari ini, dan biarkan kamu menyaksikan apa yang benar-benar ahli. Menyelesaikan, aura spirit kondensasi Rilem setengah langkah Lin Tian Cheng dilepaskan dan dihancurkan menuju Ye Yuan. Lin Tian Cheng tidak bodoh, keuntungan terbesarnya adalah bidang kultifasi, jadi dia jelas harus memanfaatkannya. Rilem kondensasi roh bisa mengandalkan hanya pada tekanan ranahnya untuk membuat energi esensi Ki Rilem melambat dan menjadi stagnan. Meskipun roh kondensasi setengah langkahnya tidak bisa sepenuhnya melepaskan tekanan alam kondensasi roh, itu sudah memiliki sedikit kekuatan. Spirit kondensasi Rilem, sebenarnya menekan energi esensi dalam dantian hingga batasnya, mencapai ranah tempat Ki yang terakumulasi menjadi cair, itu adalah kemajuan satu kali dari energi esensi tubuh. Oleh karena itu, terlepas dari apakah dalam hal kuantitas atau kualitas, energi esensi Rilem kondensasi roh sangat melebihi energi esensi normal. Ingin mengalahkan alam kondensasi roh dengan kekuatan energi esensi adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Salah satu dari mereka membutuhkan teknik bela diri yang sangat kuat untuk menjembatani perbedaan dalam bidang kultivasi atau menggunakan pil obat yang menantang surga untuk mengimbangi perbedaan dalam kekuatan. Tapi terlepas dari metode yang digunakan, prasyaratnya adalah bahwa metode ini mampu mengimbangi perbedaan kekuatan antara alam esensi Ki dan alam kondensasi roh. Apa yang disebut setengah alam roh kondensasi berarti bahwa seniman bela diri sedang dalam proses mencairkan kim mereka yang terakumulasi dan sebagian sudah memiliki kekuatan alam kondensasi roh. Kekuatan alam kondensasi roh setengah langkah sudah cukup untuk menghancurkan setiap seniman bela diri esensi Ki Rilem. Lin Tian Cheng cukup berbakat. Dia bisa menerobos ke alam kondensasi roh sejak lama, tetapi selalu menekan kekuatannya di alam kondensasi spirit setengah langkah untuk tes peningkatan peringkat bumi. Namun, pemahamannya masih sedikit kurang, jadi dia tidak dapat memajukan penguasaan teknik bela dirinya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki cara untuk melompat peringkat untuk mengalahkan lima seniman bela diri Rilem kondensasi roh berpakaian hitam. Setelah semua, dia hanya setengah langkah alam kondensasi roh. Masih ada celah yang sangat besar dibandingkan dengan alam kondensasi roh sejati. Melihat Lin Tian Cheng menggunakan penindasan wilayah kultifasinya untuk menghadapinya, Ye Yuan tertawa dingin. Mencoba menggunakan kultifasi untuk menekanku. Sayang sekali kultifasimu terlalu rendah. Jika alam kondensasi level ketiga dan di atas menggunakan langkah ini untuk menghadapinya, itu benar-benar akan merepotkan. Tapi alam kondensasi roh setengah langkah melakukannya pada dasarnya mencoba menggaruk gatal melalui sepatu bot seseorang. Ye Yuan sepenuhnya melepaskan energi esensi dalam tubuhnya saat itu, dan auranya melonjak, mendorong aura Lin Tian Cheng kembali. Hanya sesaat yang berlalu, dan aura kedua orang ini cocok satu sama lain. Tak satupun dari mereka mampu melakukan apapun untuk yang lain. Ini awalnya tempat yang bising, dan sekarang, banyak siswa berkumpul untuk melongo. Ketika mereka melihat bahwa aura Ye Yuan secara merata cocok dengan aura Lin Tian Cheng, mereka tertegun terdiam. Tidak mungkin, apakah itu Ye Yuan benar-benar hanya di tingkat ke-6 esensi kiri lem. Tentu saja, dia benar-benar bisa ditandingi dengan aprentis senior Broder Lin di bawah penindasan wilayah kultifasi. Ini terlalu sakit. Bukankah ini berarti bahwa kekuatannya tidak kurang dari setengah langkah alam kondensasi roh? Itu harusnya secara teoritis. Tapi bukankah itu berarti bahwa meskipun Ye Yuan hanya pada tingkat ke-6 esensi kiri lem, ketebalan energi esensinya sudah tidak kalah dengan alam kondensasi spiritual setengah langkah. Aku tidak ini terlalu konyol. Tentu saja, ini bukan lelucon. Ketebalan energi esensi Ye Yuan benar-benar mengerikan. Sejak dimulainya esensi kiri lem tingkat pertama, energi esensi yang dikonsumsi Ye Yuan selama kultifasi adalah beberapa kali dari yang lain. Di bawah akumulasi begitu banyak bidang, kepadatan energi esensi Ye Yuan sudah cukup mengesankan. Itu sebabnya dia bisa melawan Lin Tian Cheng dalam hal aura. Kepadatan energi esensi bukan tentang memiliki cadangan yang besar, tetapi lebih tepatnya, memiliki kemurnian energi esensi, yang jauh melebihi energi dari bidang yang sama. Sebagai contoh, Ye Yuan dan beberapa esensi tingkat ke-6 kiri lem lainnya melakukan teknik bela diri yang sama. Orang lain membutuhkan satu unit energi esensi, sedangkan Ye Yuan hanya membutuhkan sepertiga unit atau bahkan seperlima. Inilah mengapa Ye Yuan kuat. Melihat Ye Yuan tidak kalah dalam hal aura, ekspresi Lin Tian Cheng menjadi sangat jelek. Karena dia tidak bisa menekan Ye Yuan menggunakan ranah kultifasi, Lin Tian Cheng hanya bisa bertarung langsung dengannya. Namun, Ye Yuan tahu teknik bela diri yang tidak normal seperti staking wafes layar at palm. Sesaat berlalu, dan itu akan menjadi cedera serius, bahkan mungkin kematian. Pada saat ini, Lin Tian Cheng secara alami tidak akan secara naif percaya bahwa Ye Yuan akan memiliki keraguan tentang beberapa aturan. Ini adalah pertandingan hidup dan mati. Huh, jadi bagaimana jika aura Anda kuat? Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan betapa rilem tahap kondensasi roh setengah langkah. Tinju ganas. Pukulan Lin Tian Cheng melanda Ye Yuan. Bahkan ada jejak listrik di kepalan tangan. Itu adalah teknik bela diri tingkat 1 tingkat superior yang Ye Yuan lihat di perpustakaan Kitab Suci, Guntur Vis. Kekuatan teknik bela diri tier 1 tingkat superior yang dilepaskan oleh alam kondensasi roh setengah langkah benar-benar menakutkan. Meskipun pukulan ini tidak menabrak mereka, siswa di sekitarnya juga merasakan tekanan yang sangat besar, apalagi Ye Yuan yang menerimanya secara langsung. Tunde Rusvis Apprentice Senior Brother Lin benar-benar menakutkan. Aku khawatir ini sudah dilatih untuk tahap kesuksesan yang hebat. Ya, meskipun pukulan itu tidak ditujukan padaku, aku masih merasa sesak nafas sekarang. Dia benar-benar layak menjadi yang terkuat di peringkat bumi. Betapa menakutkan. Ye Yuan benar-benar melelahkan dirinya. Bagaimanapun, Senior Apprentice Brother Lin adalah rilem kondensasi roh setengah langkah. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Mendengarkan percakapan mereka barusan, itu sebenarnya adalah pertarungan kematian. Kebencian mendalam macam apa yang mereka miliki satu sama lain. Bahkan jika mereka benar-benar membunuh pihak lain, mereka juga tidak bisa lepas dari hukuman akademi. Kenapa kamu begitu peduli? Karena ada pertunjukan, tonton saja. Lagi pula itu tidak akan melibatkanmu. Ye Yuan juga merasakan tekanan datang langsung saat menghadapi teknik bela diri atribut petir Lin Tian Cheng. Alam kondensasi setengah langkah memang sangat kuat. Ye Yuan tidak memilih untuk berbentrokan langsung dengan Lin Tian Cheng tetapi memutuskan untuk menghindarinya. Kaki Ye Yuan bergeser dan mengeksekusi flash instant, menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan bayangan di mana ia awalnya berada. Pukulan Lin Tian Cheng ada di tengah ketika dia melihat ini. Dia tertawa dingin dan berkata, After image. Huh, trik remeh. Langkah tujuh bintang. Lin Tian Cheng juga menghilang di tengah jalan. Teknik bela diri tier dua tingkat rendah, Seven Star Steps. Ye Yuan dalam bahaya. Itu benar, teknik bela diri tingkat dua terlalu banyak mengganggu. Kerumunan berseru kaget. Seven Star Steps adalah teknik bela diri tier dua tingkat rendah, sementara instant flash hanya teknik bela diri tier satu tingkat menengah. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Teknik bela diri tier dua sebagian besar digunakan dengan energi esensi spirit condensation realm. Efeknya secara alami berbeda dari teknik bela diri tingkat satu yang diaktifkan dengan energi esensi dari alam essence key. Bahkan jika flash instant Ye Yuan telah melampaui batas-batas tahap lingkaran besar dan mencapai tahap melanggar ilusi, itu masih kalah dengan teknik bela diri tier dua. Bagaimanapun, tingkat flash instant terlalu rendah. Ye Yuan mengungkapkan dirinya, dan pada saat yang sama, merasakan bahaya ekstrim datang dari belakang. Karena tidak punya waktu untuk berpikir, ia menggunakan flash instant sekali lagi dan menghilang di tempat. Namun, rasa bahaya itu tidak memudar dan terus melekat padanya seperti belatung parasit. Baru sekarang Ye Yuan menyadari bahwa dia meremehkan Lin Tian Cheng. Yang terkuat di antara peringkat bumi bukan untuk tertawa. Kekuatannya sudah berbatasan dekat dengan heaven rank dan jauh lebih kuat dari rata-rata alam kondensasi level pertama. Menilai berdasarkan standar ilusionari spirit tower, Lin Tian Cheng kemungkinan besar bisa menghabisi empat seniman bela diri berpakaian hitam dengan hanya selisih sedikit dari lulus tes. Terima kasih telah menonton!